Coba menjawab list pertanyaan yang tidak terjawab di dalam acara webinar. Anggap, Prof. Dede. Ya, gimana? Halo. Siap? Siap, Pak. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama dari Pak Wahyu Gendam Prakoso, beliau dosen teknik sikil Universitas Pakuan. Ada pertanyaan, Prof. Pegar geotuf, geobek, dan rangka bambu memang ekonomis. Namun bagaimana untuk kerja, kawetan, dan value for money-nya? Langsung ya. Bagaimana? Baik, dalam merespon pertanyaan pertama. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya bisa memuaskan jawaban-jawaban pertanyaan tersebut. Jadi, pegar atau pemecah gelombang ambar rendah ini merupakan sistem atau metode penanggulangan mendalian arus di pantai, di mana sebagian energi gelombang dituliskan, sebagian lagi diredam, dan sebagian lagi dipantulkan. Nah, limpasan di atas pegar inilah yang merupakan sumber sideman yang mendap di pantai. Dari kinerja, berdasar hasil penerapan di lapangan, pertumbuhan sideman yang membentuk garis pantai yang baru besar sekali. Namun dari keawetan, tergantung pada materi yang digunakan. Jadi, kualitas materi yang sangat menentukan. Fungsi yang pakai dari bangunan pantai. Mungkin dari segi penerapan ini, ini bisa dilihat dari tabel yang mungkin hasil penelitian dalam tahun 2012, seperti sebagai berikut. Nah, ini misalkan kita punya dana sekitar 2M, kalau kita menggunakan blok beton ukuran 50 x 50 cm, dengan kurang lebih per meter larinya sekitar 42 juta meter, dengan blok beton kita hanya mendapatkan kurang lebih 50 meter panjang struktur. Kemudian kalau geotube, ini harga tahun 2012. Ini ukuran geotube standar, itu sekitar panjang 20 meter, tingginya, lebarnya 2 meter, dan tingginya 1,5 meter. Ini kurang lebih terpasang harganya kurang lebih 5 juta. Mungkin sekarang sudah sekitar 6 atau 8 juta per meter. Sehingga didapatkan kurang lebih panjang struktur atau pegar geotube-nya adalah 400 meter. Sedangkan untuk geotube, dengan ukuran 90 x 60 x 30 cm, dengan dana 2M ini kita mendapatkan panjang struktur pegar geotube-gerakababu sekitar 1 kilometer. Nah, sedangkan kalau pakai pegatip dengan bambu bulat bersekat, kurang lebih per meternya kurang lebih 500 ribu, kita mendapatkan panjang struktur sekitar 4 kilometer. Nah, ini tergantung dari pilihan Anda. Namun demikian, low cost-cost infrastructure ini memang diperuntukkan bagi kondisi pantai yang berumpur, yang terutama untuk masyarakat bisa menerapkannya tanpa menunggu bantuan dari pemerintah. Mungkin kira-kira demikian untuk pertanyaan pertama, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Silahkan memang kedua ya, gimana? Kalau dari segi lifetime gimana Pak? Halo? Kalau dari segi lifetime? Oh, yang pertama ya, memang lifetime-nya, ya itulah, kalau blok betonnya jelas, jauh lebih permanen ya, lebih tahan lama. Kemudian geotubenya, ini geotubenya, masalahnya yang di geoteksil itu, jadi saran kami, memang tidak tahan lama, pengen. Cara utama geotubenya, geoteksil itu harus bebas dari pandalisme, harus bebas dari gangguan-gangguan kapal, segala macam. Tapi, solusi terakhir adalah, jadikanlah geoteksil, geotubenya, sebagai lapisan inti atau core, yang harus di-cover dengan armor yang lebih kuat, seperti tetrapod, ejek, atau lain, atau kubus beton. Itu yang menjawabkan geotubenya itu, utama bahannya dari geoteksil itu, yang memang terbatlas keawetannya. Demikian juga geobag, ya. Geobag juga, ya, seperti pengalaman kami di Timulus Loko, dan Sriwulan, geobag itu, yang tidak tahan itu, bambunya itu, kerangka. Makanya, rangkanya bisa dibodifikasi dengan pipa paralon. Seperti yang digunakan oleh hybrid engineering, ya, HE. Rangka-rangkanya kombinasi antara, pipa paralon, dan bambu. Nah, bambu bulat, jelas ini, bambu ini dengan menggunakan lokal wisdom, itu bisa sampai 3 tahun. Itu dengan membalutnya dengan eksil, ya. Kayak-kayak awas gitu, ya. Nah, itu mungkin, ya, keawetan dan dari segi biayanya. biayanya. Sekian, demikian. Pertanyaan kedua mungkin, ya, Prof, ya. Oke, yang kedua, ya. Nah, ini yang kedua dari Pak Edo, Kasih Pengelola Sungai dan Pantai. Mungkin pertanyaannya seorang dibacakan aja, ya, Pak. terima kasih paparanya sangat menarik broin adalah struktur pengaman pantai paling tua dan telah digunakan sebagai pengendali erosik pantai broin berfungsi menjebak atau menahan angkutan sedimen menyusur pantai, bahkan di negeri kita pernah sebagai ini jawabannya oh ini pertanyaannya yang yang di Excel saya bacakan Pak ya jadi pertanyaan Pak Prof pesisir pantai Sumatera Barat khususnya kota Pariyaman akhir-akhir ini sering mengalami abrasi pantai akibat dari adanya pengaruh gelombang laut Semurda India kali sangat merugikan pemerintah karena kota Pariyaman saat ini sedang gencar meningkatkan sektor pariwisata andalan yaitu wisata pesisir pantai sementara pembangunan pengaman pantai yang ada sekarang cenderung parsial dan dibangun sebagian-sebagian sehingga area yang tidak dibangun cenderung menjadi imbas kerusakan yang ada menurut Bapak apakah struktur atau bangunan pengaman pantai yang ada sekarang atau broin telah sesuai dengan kondisi pantai di sumbar secara umum terima kasih terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Edo demikian begini ya groin ini adalah struktur pembangunan pantai yang mungkin paling tua di kantara bangunan pengaman pantai yang digunakan untuk kendalian orsi pantai groin pada dasarnya berfungsi sebagai penjebak atau penahan angkutan sedimen nyusur pantai atau longshore drip bahkan di negeri kita pernah menjadi sebagai sesuatu bisnis usual ya bisnis as usual jadi dulu kalau ada terjadi erosi pantai langsung ditangani dengan groin gitu nah padahal syarat penggunaan groin apabila kondisi atau karakter pantai itu memiliki angkutan sedimen nyusur pantai ya waktu itu kita pada saat awal proyek pengaman pantai Bali Selatan Bali Base Conservation Proyek 1 itu pada awal proyek itu yaitu pada saat proyek penggunaan pasir pertama itu pendanganan pantai karena kerusakan bangunan groin ya mengasuh sanur rusak 2 waktu itu itu pada awal perkembangan perusahaan tahun 1970-an itu penanganannya masih satu kali ya penanganannya dengan groin yaitu terbuat dari buis beton itu saat itu memang lagi waktu itu diinisiasi oleh DPMA Seksi Hidolika Mora Pantai waktu itu nah setiap bangunan sebuah setiap pemilik hotel menangani kerusaha pantainya dengan membangun groin nah pada awal 2002 awal mulai pengisian pasir semua bangunan yang menjorok ke laut itu yang groin-groin itu di debolis dihacurkan nah tapi pada saat itu ya untuk menangani dengan pengisian pasir salah satu penanganan arusupantai yang terlihat ramah lingkungan namun demikian groin disini masih digunakan sebagai penahan yaitu penahan pasir isian itu nah untuk pantai Sumatera Barat yaitu pantai Pariyaman untuk pemerintah dalam mengendalikan arusupantainya disarankan ya mungkin kami menyerankannya sebagai menggunakan ya observable quarter yang dalam hal ini adalah low crash breakwater atau pegar ya pegar ini tidak hanya menangkap angkutan pasir taklus pantai tapi juga melemahkan angkutan pasir dan nyusur pantai sehingga disana nanti terjadi sedimen-sedimen tanah-tanah pantai baru kalau sudah sampai menyentuh struktur itu akan menyebabkan suatu tombolo yang nanti ada semedan-medan pegar yang membentuk lengkung-lengkung pantai yang lengkung yang diisi oleh pasir itu nah tentu saja untuk struktur pegar ini disarankan mengacu kepada pedoman penilaian kerusak dalam pantai pedoman pelaksanaan kongsi bunga pantai yang merupakan peraturan Menteri Pekerjaan Orgian Umum tahun 2010 kemudian direvisi tahun 2016 nah kalaupun masih tetap menggunakan groin kami menyarankan menggunakan low profile groin groin ambang rendah di mana ini sedimen susur pantai sebagian bisa diluaskan ke akhirnya nah tidak semua terpangkat di bagian whole groin nah barangkali ini ya barangkali tergantung daripada kebijakan dari PPK di sistem 4 apakah mau menerapkan ini yang jelas penggunaan groin di mulai dihindari karena sama saja memindahkan masalah setelah kali groin dibangun sisi lainnya harus diterbangun terus itu kan makin ketergantungan mungkin ini salah satu saran untuk pantai pariyaman Sumatera Barat terutama pantai-pantai mungkin di pantai barat ini bagaimana mengamankan atau pantai-pantai bertebing jadi kombinasi antara repitmen dengan dengan pegar ini bisa dimanfaatkan hasil inovasi saya kira mungkin demikian Pak untuk pertanyaan dari Pak Bapak Edo kasih pengelolaan Sumatera pantai kota pariyaman ini bermanfaat terutama untuk pantai bertebing ini pantai bertebing harusnya bisa digunakan tidak hanya repitmen tapi dibuatkan suatu pantai buatan dengan memasang memasang pegar tentu saja dengan desain yang disesuaikan dengan kondisi gelombang setempat saya kira demikian terima kasih banyak untuk lanjut ke pertanyaan yang ketiga pertanyaan dari Bapak Aditya Ali Putra mahasiswa dari Politeknik pertanyaannya adalah selamat siang Prof mohon izin bertanya berapa lama masa tahan untuk pegar di dalam air laut untuk menahan gelombang dan untuk pegar bermahan bambu lebih murah apakah bisa apakah bisa tahan lama seperti pegar terbuat dari beton saya rasa ini sudah sedikit diulas ya di pertanyaan pertama ya ya sudah saya kira diulas jadi ini pengulangan tapi tidak apa-apa jadi sebagai jawabannya mungkin pegar dari matel beton tentu saja lebih tahan lama lebih awet daripada yang terbuat dari bambu ya nah untuk beton ya untuk minimal lah mungkin ini ahli material ya terutama ini minimal kaknya minimal 400 akan lebih kuat menahan abrasi ya tentu saja pegar dari bambu hanya diserankan untuk pantai berlumpur dimana krisis pantainya krisis gelombangnya landai krisis pantainya landai dan tiga gelombangnya kurang dari dua meter nah ini memang lebih murah tapi ya lifetime-nya sesuai dengan harga yang di materialnya itu itu ya kalau yang lebih tahan lama ya kita gunakan batu alam kalau ada atau sebagai penggantinnya ya pakai concrete ya dari dari beton kalau tidak ada lagi kita guna tidak ada material kita gunakan material geotexil kalau pasir atau batuan tidak ada ya itu sebagai material alternatif nah itu dalam hal penerbakan mana yang akan diganggungkan terbantung dari sumber daya dana yang dan kondisi ketersediaan material di tempat itu akhirnya demikian Pak ya penerbakan ketiga ya dari beliau adalah dosen di Universitas Limbar pertanyaannya adalah yang pertama bagaimana dengan perkembangan selanjutnya dari building bit nature yang ada di Timbus Lopo Demak apakah akan ada monitoring lebih lanjut apakah dari proyek beberapa tahun ini bisa dikatakan berhasil sehingga akan dilanjutkan atau tidak kemudian pertanyaan kedua bagaimana perbandingan antara batu dengan dolos atau berbagai bentuk yang baru untuk membuat pemecah gelombang apa pertimbangan untuk memilih bentuk dalam membuat PG PG itu pecah gelombang mungkin ya terus pertanyaan berikutnya secara sini untuk Prof Bambang ya mungkin Prof Dedy bisa membantu mungkin bagaimana pendekatan building bit nature untuk membuat pemecah gelombang dengan menggunakan kayu dan ranting seperti yang diaplikasikan di Demak apakah cukup efektif mungkin demikian Prof terima kasih sama untuk Bu Retno kami dari Universitas Jember kalau mungkin Bu Dhani saya bisa menjawab jadi memang kami dari bus air Balai Pantai ada kerjasama mulai tahun 2016 sampai 2017 kalau tidak salah jadi kita melakukan kerjasama dengan building with nature untuk menangani pantai kasus erosi di Pantai Demak perkembangan building with nature di timbulus loko Demak sejauh yang saya ikuti menuntung dan pemeliharaan HE atau permeable breakwater yang telah dibangun keserahkan kepada kelompok masyarakat salah satu hal yang mungkin kita apresiasi dengan BWN ini adalah adanya kelompok masyarakat yang bertugas merawat struktur yang dibangun disini ada yang namanya BioRate jadi kelompok masyarakat yang terjadi antara 10-12 orang itu di di modal kerja berupa sejumlah uang yang digunakan antara lain untuk keperluan yang beli motor perahu dan sebagainya untuk modal kerjanya seratnya ini tidak dikembalikan tapi seratnya harus merawat dan mengembangkan mangrove yang sudah dibangun tersebut monitoring dan perawatan seratus terus beranjut sebagian berhasil dan sebagian mengalami kendala yang timbulnya timbul ada semacam standbar yang raksasa itu itu terjadi pada waktu itu kami membangun pegar geobek gerangka bambu terakhir Desember 2017 kemudian kita monitor Maret itu timbul semacam standbar raksasa itu sepanjang menjang kayak tanggul laut lah kayak tanggul di muara-muara sungai ini sumber sedimen ini sumber sedimen baru entah dari mana sumbernya tapi menurut masyarakat juga ini karena lebarnya sekitar jadi kondisi sedimen ini menumpuk di depan struktur baik di depan pegang rangka bambu maupun HE nah ini kita mengharapkan struktur sedimentasi itu di belakang struktur ini malah di depan jadi menghalangi jadi kondisi inilah mungkin yang tahun 2018 ke sini 2019 kebetulan kita tidak melakukan monitoring jadi tirang ini yang jadi apa penyebab terjadi kurangnya barangkali kurang berhasil sedimenasi di belakang kita mengharapkan membangun struktur itu supaya terjadi sedimenasi di belakang struktur ini malah terjadi sedimenasi yang besar-besaran di depan struktur itu kemudian untuk pertanyaan kedua bentuk bongon PG mempecah gelombang masih tetap komisional berbentuk tanggul atau traficium dengan kemiringan tentu dan armor yang dipasang secara acak supaya lebih poros yang mampu menyerap energi gelombang untuk mengurangi efek refleksi yang menjawabkan scoring nah ini barangkali salah satu jawaban ini kemudian yang ketiga tadi ya Pak yang ketiga itu yang sebenarnya ditunjukkan ke prop lombang Pak mengenai pendekatan building with nature yaitu mempecah gelombang menggunakan kayu dan ranting bagaimana menurut Bapak kira-kira oh gitu ya itu pengalaman kami barang-barang itu memonitor bagaimana perkembangan HA itu justru kami kita belajar dari HA ini karena terbuat dari rangka bambu kemudian diisi dengan brushwood-brushwood itu pengalaman kami itu jadi tahun pertama ya mungkin masih ya tahun kedua mulai lapuk brushwoodnya itu dahan-dahan kayu berikutnya itu ngapung ngambang akhirnya terbawa arus jadi mungkin kita semua bertahan sekitar dua tahun nah belajar dari HA kami mengembangkan pemencah gelombang yang panjang dari bumbu bulat bersekat itu jadi tidak menggunakan lagi brushwood tapi langsung semuanya dari bambu mungkin yang sudah saya tanyakan sebelumnya jadi pegat pegat 3B ini pemecah gelombang tiang pancan dari bumbu bulat bersekat itu membuat pengembangan mungkin hasil pengembangan dari HA itu sendiri ini semuanya dari tangkap bambu nah kemudian tahun 2019 dibuat dari pipa paralon itu lebih tahan lama itu salah satu alternatif lah nah itulah mungkin kami mengembangkan 2017 kemudian pegat di perangkap bambu juga dibangun sama BPN itu belajar dari HA itu lah HA mungkin ya sudah mulai dibangun dengan perangkap EPC juga jadi lebih tahan lama cuma barangkali yang digunakan grassrootnya itu dahan-dahan kayunya mungkin itu ya yang harus diperhitungkan lagi mungkin lebih tahan lama mungkin itulah barangkali tanggapan terhadap HE ya akhirnya demikian Pak ya terima kasih Prof ya lanjutnya lanjut pertanyaan yang kelima ini dari Wawan Suandi siapa Wawan Suandi mahasiswa eh ganda ya disini atau kita bacakan saja Pak boleh jadi yang yang penanya kelima dari Wawan Suandi Pak dari mahasiswa Politeknik Lautan Perikanan Pengantaran jadi pertanyaannya bagaimana caranya agar material beton tahan lama dan tidak rapuh akibat tertikis dari ombak apakah perlu penangan khusus terhadap tersisini terima kasih oh iya pertanyaannya ya mengenai beton ya memang kita juga sudah melakukan pelatihan tahun-tahun tahun yang lalu mengenai bagaimana beton itu supaya tidak abrasif ya kita yang apa yang mungkin waktu itu kita dengan dengan Pak Haryo dari ITS jadi merencanakan bagaimana supaya beton itu lebih tahan lama terhadap air laut yaitu dengan menambahkan adik tambah pertambahan bahan adik adik yaitu geopolimer yang namanya geopolimer bisa terbuat dari dari flying ash yang dari PTU jadi byproduct PTU juga bisa dikembangkan alimium silikat yang berasal dari gunung gunung berapi abu-abu gunung berapi itu itu salah satu upaya supaya bahan beton itu bisa tahan terhadap terhadap air garam itu jadi alimium silikat ada setambahannya mungkin di pasar itu sudah ada yang lebih baik lagi yang namanya geopolimer barangkali itu yang untuk salah satu teknologi atau cara untuk mengawetkan atau lifetime daripada apa itu ini mungkin hubungannya dengan orang material yang lebih paham syakira demikian yang lainnya dilanjut saja pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Atar Nazim analis perencana dinas kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau pertanyaannya adalah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap provinsi membuka peluang aneks sasi pantai menjadi daratan dengan tujuan ekonomi dan pembangunan daerah kriteria minimal apa yang bisa dijadikan guideline agar pembangunan ini berdampak positif bagi masyarakat pesisir dan peluang kecil dari dari siapa ini aduh saya terkait itu menjadikan apa area kawasan pesisir dengan penampahan daratan atau dalam pendapatin reklamasi mungkin ya oh ya gitu oh gitu ya jadi aneksasi ya saya kira sudah ada jawabannya ini mungkin disini mungkin bisa di langsung lihat saja aneksasi ya nanti kan di edit lagi ya 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 aduh ini sudah saya buat kan itu aneksasi kalau sedikit menambahkan terkait aneksasi ini terkait kriteria ideal yang dapat kita perhitungkan mungkin terkait itu ya pembagian zonasi area pesisir tersebut dalam artian apa namanya memperhitungkan apakah area tersebut merupakan area konservasi atau tidak mungkin menjadi salah satu pertimbangan juga untuk menjadikan area tersebut sebagai area daratan baru gitu ya Prof ya oh ya ini kan mungkin saya nanti ada di Excel jawabannya sebenarnya cuman ini ada tayangan di sini sebenarnya aneksasi antara jonda antara daerah yang lainnya karena ini teknologi pegar ini bisa digunakan untuk menambah daratan ke arah laut ya cuman dalam hal ini terutama antara daerah ya bagaimana tentu saja struktur yang digunakan bukan struktur yang mungkin yang alternatif itu tapi tetap mengacuk pada pedoman pelaksanaan konstitusi bangunan pantai yang lebih stabil nah itu dalam hal ini seperti pantai di tadi Bekalis ya itu yang pengurutan terluar itu ya dari segi tingkat kepentingannya adalah udah nasional itu jadi tingkat koefisien kepentingannya itu lebih besar sehingga menjadi prioritas nah meskipun pantai itu merupakan pantai berlumur tapi udah menyangkut kepentingan nasional yang harus dilindungi dan ini jelas harus ditangani lebih ini lebih lagi beda dengan pantai-pantai yang mungkin yang pantai berlumur yang tidak memiliki tingkat kepentingan ini karena menyangkut keamanan nasional mungkin ini yang lebih lengkapnya nanti ada di Excel itu ada dari saya jawab ya oke yang lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Anto Hendri Anto beliau instansinya dari UNPAR pekerjanya sebagai konsultan pertanyaannya adalah pembangunan seawall apapun jenisnya harus disertai dengan pengaturan zoning area bahaya tsunami untuk mengurangi resiko jatuhnya loss of life apakah pemecah rombang rambang rendah ada opsi bisa ditinggikan sebagai antisipasi semakin tingginya gelombang di masa datang terutama di daerah resiko tsunami seperti di Maluku baik ini menarik juga pertanyaannya mengenai pegar ini sebenarnya pegar secara definisi adalah struktur dimana evasi puncaknya antara muka air rata-rata dan muka itu tinggi jadi ini overtopping bisa saja struktur ini pegar ini ditinggikan yang jelas harus di bawah muka air tertinggi karena bisa overtopping jadi overtopping ini bisa pada saat air tinggi itu bisa terjadi limpasan gelombang nah lambisan limpasan gelombang ini yang mengangkut angkutan sedimen onshore jadi untuk meningkatkan co-efficient co-efficient transmisi bisa ditinggikan jadi yang jelas di bawah muka air tertinggi yaitu misalnya bisa jadi mungkin KT-nya bisa 0,8 atau 0,9 ada ada limpasan gelombang yang yang nantinya selain untuk meredam tsunami juga terjadinya limpasan gelombang nah dalam hal ini mungkin untuk penanganan apa tsunami ini bisa dikombinisikan dengan struktur antara sea wall dengan pegar nah pegar ini fungsinya kalau misalnya ada tidak hanya pantai berlumpus tapi ada pasir ya nanti ada untuk pertumbuhan coastal habitat ya bisa mangrove atau semera laut nah ini pegar ini berfungsi sebagai pengguna sedimennya jadi kombinasi selain sebagai meredam gelombang dengan musim ktennya yang 0,8 dengan tinggi puncaknya yang mendekati high water muka yang tertinggi itu bisa digunakan nah salah kira kombinasi adalah antara sea wall dengan pegar yang sangat terbang utama untuk misalnya daerah tsunami seperti Palu ini kombinasi antara pegar untuk pertumbuhan coastal habitat dan sea wall yang mungkin sudah lebih stabil lagi namun demikian pegar itu sendiri terus itu saja harus lebih stabil dengan bukan ngacu ke pedoman konstruksi pengaman pantai bukan sebagai material alternatif menggunakan bisa jadi bisa saja nanti geotubenya atau digunakan sebagai core tapi harus dilindungi di cover dengan armor dari yang lebih stabil dan kuat saya kira demikian Pak Anto Herianto pertanyaan berikutnya dari UNINI beliau adalah mahasiswa dari Universitas Andalas pertanyaannya adalah kenapa dalam pembangunan infrastruktur pantai-pantai Indonesia masih belum mementikan ekologi pantai pembangunan infrastruktur oleh Kementerian POPR masih mengarah ke pembangunan infrastructure berupa broin revetment jetty dan sejenisnya kalaupun ada penanaman pohon lebih kepada estetika proyek bukan pekerjaan utama tidak pernah kita mendengar proyek penanaman pohon untuk penanganan abrasi di Kementerian POPR atau memang bukan kewenangannya terima kasih ini boleh saya respon ya saya kira POPR sejak awal sudah mempertimbangkan dan memasukkan pentingnya pembangunan persenyambungan dengan memasukkan faktor lingkungan di dalamnya proyek peramanan pantai seperti yang pernah ada sejak tahun 1990-an seperti proyek peramanan pantai DKI Jakarta dan Jabar Bali Beach Conservational Proyek atau proyek peramanan pantai Bali Satu kemudian dan ada juga not slow sea cross operation proyek ketiganya menggunakan istilah konservasi yang berarti penestadian pantai yang di dalamnya ada unsur perlindungan terhadap pantai yang existing dan merestorasi memulihkan pantai yang rusak memang struktur yang digunakan selama ini cenderung masif dan lebih ke teknik sipil jadi masif belakangan sejak 2002 PUPR kerjasama dengan Polintas Jepang telah menerapkan pengisian pasir atau proyek pengisian turismen oleh pengisian pasir yang lebih ramah lingkungan untuk menanganan pantai Sanur Usadua dan Kutte belakangan malah belakangan melalui balai pantai telah dikembangkan struktur temebal dan pegar yang lebih ramah lingkungan kemudian selain itu pada tahun 2016 dan 2017 Balai Pantai Pusat Tibang Sumber Dari Air dan Pusat Kajian dan Penerapan Teknologi Balai Bank Kementerian PUPR bekerjasama dengan ECOSAP yaitu Konsorsium Eropa untuk penanganan erosi dan abrasi di Keperan Demak mulai Building Witnesser telah membangun pegar jauh baik rekam bambu di Pantai Singulahan dan pegatip dari bambu bulat bersekat di Pantai Timbulus Loko Demak Nah itulah awal dari kami mulai mempertimbangkan memasukkan faktor ya ramah lingkungan itu jadi memang ada semacam apa tuh pembagian tugas lah mungkin yang lebih ke struktur alternatif dipakai oleh mungkin KKP lebih banyak itu nah demikian juga KKP lebih banyak menengani apa yang disebut sebagai sabuk pantai yang menggunakan juga neotube atau mereka menambahkan sebagai karung geoteksi memanjang nah itu adalah barangkali masing-masing KPPR lebih penanganan ke infrastruktur KPUA seperti jalan raya yang lebih tahan lama kemudian kemudian jalan raya pemukiman dan sebagainya itu yang lebih ya memang kelihatannya lebih tetapi tetap kita mengacu ke perdoman pengembangan pantai meskipun ada beberapa yang mungkin yang kurang ya itu seperti yang tadi percobaan perdomaan melalui balai pantai adalah semacam teknologi alternatif untuk pendudukan pantai tapi tetap kami mengembangkan struktur yang lebih ramah lingkungan seperti 3B itu yang biporus bisa menyerap energi demikian barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya ya dilanjut ya dari Bapak Fikri asri islami mahasiswa S2IPB pertanyaannya adalah apakah syarat utama dalam penentuan perencanaan bangunan pengecah gelombang penggar negatif dan lain-lain pertanyaan seksual sekali dari Pak Fikri Pak dari siapa Pak Fikri apakah syarat utama dalam penentuan perencanaan bangunan pengecah gelombang oh iya nanti saya rasa sih kalau untuk syarat pengecah gelombang kan mungkin memperhitungkan kondisi hidon dinamikannya ya Prof ya dengan tentu saja ini syarat utamanya adalah ya kita harus mempertimbangkan kita punya data karakses kondisi pantainya kemudian kondisi gelombangnya juga ini untuk pegar ini kita udah punya pedoman ya nah itu jadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan pencah gelombang berbahan geoteksel jadi konsep pegar ini udah ada pedomanya udah tahap R3 nunggu surat edaran menteri aja ini udah tahun 2017 sampai sekarang belum mungkin kita tunggu itu tapi untuk pelaksanaan itu tetap harus mengacu karena jangan sampai apa yang dibangun itu tidak sesuai dengan yang disyaratkan jadi ada semacam apa syarat batas minimum efektivitasnya itu harus membunuhi itu kalau enggak ya itu tidak akan berhasil antara lain yaitu data topografi batimetri pedal ringnya berapa tinggi gelombangnya arusnya berapa itu ada syarat-syarat batas yang harus dipenuhi sehingga kebenah hasilannya bisa dijamin gitu kalau tidak mempunyai syarat batas itu ya itulah mungkin hanya sekadar masang di pengalaman di beberapa tempat misalnya kita pasang terlalu dekat ke pantai itu tidak terjadi overtopping walah dipasang setelah pecah gelombang itu enggak ya fungsinya ya sebagai pecah gelombang harus dipasang sebelum gelombang pecah demikian juga kalau terlalu jauh ya ini malam ini ketawa ketawa taknya itu harus dipersilakan kira-kira demikian ya silahkan pertanyaan berikutnya dari Pak Januar Sasompo beliau adalah dosen di Universitas Yudarta Pasuruan pertanyaannya adalah bagaimana pegar atau tiang panjang pemecah gelombang bisa menahan untuk daerah pantai yang terhadapkan dengan sabun terlepas karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini terutama di daerah pantai selatan terjadi gelombang tinggi baik untuk pertama untuk Pak Januar Sasongko pegar berbahan bioteksi dan pegatip dari bambu dan pipa PPC hanya efektif untuk pantai dengan kondisi seperti disyaratkan pada buku pedoman pegar berbahan bioteksi yaitu Rancangan 3 tahun 2017 untuk pantai selatan Jawa pantai Barat Sumatra yang menghadapi pesemuda dengan gelombang tinggi setelah strukturnya harus disesuaikan dengan keratasi gelombang dan pantainya konsep pegar bisa diterapkan untuk menstruasi kerusakan pantai pada kondisi pantai dengan gelombang tinggi namun materialnya yang digunakan harus yang lebih kuat dan stabil dan tahan lama pengindungan pantai bertabing dan yang layak tepi pantai dan raya tepi pantai yang menghadap semudera malah dikombinasikan tidak hanya dengan memperkuat pantai atau tebing pantai dengan armor saja tapi diciptakan pantai buatan dengan memasang pegar dari alfa blok meton atau material yang lebih stabil dengan jarak sekian meter dari pantai atau pantai bertabing nah fungsi pegar dalam hal ini fungsi pedang di materi yang yang tahan lama tersebut berfungsi sebagai meredam gelombang sebelum mencapai pantai sekaligus ini pegar ini bisa menembuhkan pantai baru yang akan berfungsi sebagai peran redam pantai alami jadi untuk pantai samudera ya bisa aja digunakan menerapkan tektori pegar namun materialnya tetap harus lebih tahan lama tidak bisa digunakan yang seperti atlet tadi untuk pantai berlumbur tetapi harus kuat nah untuk ini pedomanya harus mengacu kepada suat edaran Menteri Pekerjaan Umum tahun 2012 yaitu pedoman pengalaman pantai nah itu ya asjuannya yaitulah pedoman pengalaman pantai dan postar engine manual itu yang kita pegang sedangkan untuk pegatif bambu nah itu diperuntukkan bagi ya lebih ke pantai yang kondisi gelombangnya lebih tenang dan mungkin lebih ke pantai berlumur demikian Bapak terima kasih banyak Prof pertanyaan berikutnya dari Bapak Zainuddin Aziz beliau adalah kabin infrastruktur dan pengembangan wilayah Bapeda Kota Kendari pertanyaannya adalah Teluk Kendari merupakan ikon Kota Kendari yang hampir mengalami kepunahan akibat sedimentasi dari 13 sungai yang bermuara ke Teluk dengan volume 1,5 juta meter kubik per tahun pertanyaannya apakah ada teknologi yang dapat mencegah sedimentasi agar tidak mencembari teruk terima kasih Bapak yang dari kendari yang terus terang saja kami kurang paham mengenai teknologi untuk mencegah sedimentasi cuma selama ini yang kita gunakan untuk mencegah sedimentasi di muara sungai kita bangun seperti Jeti Jeti ini dalam hal ini adalah sebab pengarah arus cuma untuk Teluk Kendari mungkin inilah tantangan bagi Parpi bagaimana mencarikan suatu teknologi tidak hanya mengeruk saja tapi harus ditarikan teknologi bagaimana untuk mengurangi sedimentasi di Teluk itu namun mungkin yang kami sarankan adalah bagaimana pengelolaan di upstreamnya di sumber sedimentnya harus ditangani mungkin pada contoh-contohnya ada semacam di sudetan segala macam mengalihkan lebih jauh cuma ini barangkali selalu teknologi ini selama ini kan hanya untuk digunakan semacam kayak Jeti aja untuk muara sungai untuk Teluk yang sumbernya 13 sungai itu saya kira sumber sumber apa sedimentanya yang disukai di upstream itu harus dikelola dengan baik mungkin ada semacam perda segala macam pengelolaan tanah segala macam itu harus dipertimbangkan jadi sumbernya yang harus dikelola nah mungkin selama ini kami belum punya teknologi bagaimana untuk Teluk peranganan sedimentasi Teluk nah barangkali ini masukan bagi parti untuk melakukan penelitian bersama bagaimana solusinya sehingga Teluk kendara ini bisa diselamatkan saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan terima kasih saya kan jadi terima yang sedara anakan dan dari sedara anakan itu kan sebenarnya ada wacana yang sudetan tapi sejauh mana efektifitasnya kalau sudetan ini maksudnya sudetan ini hanya memindahkan memindahkan yang jadi masalah yang jadi masalah adalah pengandaran nanti larinya pengandaran padahal pengandaran adalah sebagai obyek wisata yang harus diamankan jadi sedemikian yang berimpah itu mungkin itu ya selama ini ya mengendak pantai timur ya pantai timur yang jadi bermasalah pantai timur pengandaran maksudnya jadi sudetan ini ya seperti pantai padang terjadi erosi karena ada sudetan itu ya itu salah satu dampaknya adalah dampak dari erosi adalah pengurangan sedimen ke pantai mungkin juga sudetan untuk teluk kendari bisa digunakan tapi mungkin lebih jauh jadi sumber sedimennya dikelola tapi itu perlu kajian yang lebih mendalam saya kira demikian Pak terima kasih untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Romy Mardianto beliau adalah fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir dirjen PRL kementerian KKP pertanyaannya adalah apakah pekerjaan perbaikan garis pantai dengan tujuan untuk mengembalikan daerah yang terkena abrasi dengan melibatkan material tanah pasir dan struktur perkuatan garis pantai berupa ton batu armor termasuk kategori reklamasi pantai ya terima kasih Bapak yang dari fungsional Pak RKKP ya benar Pak ini pegar ini semacam penambahan lahan ke arah laut ya jadi ini pegar ini ini adalah reklamasi secara alami jadi kalau reklamasi hanya menimun dari darat ya ini kan yang mengerjakan adalah gelombang dan arus jadi ini pegar fungsinya mungkin di beberapa tulisan saya ada pegar sebagai reklamasi alami ya fungsinya sebagai penggunaan sedimen jadi secara bertahap kalau sudah terisi mungkin ini pantai si Gandu Batang itu sebelahnya pelabuhan Batang itu rencananya mau apa reklamasi secara bertahap tahun 2015 kita pasang pegar geotube setelah terisi ditambah lagi karena mengikuti dermaga yang sekitar 250 meter itu itu dampak dari jadi terjepit misalnya Tocona untuk pantai Batang si Gandu Batang terjepit antara daerah reklamasi dan dermaga pelabuhan itu adalah itu dampak daripada pembangunan makanya setelah bertahap direklamasi dengan menggunakan pegar geotube itu jadi setelah tahun 2015 rencana tahun 2021 dibangun lagi sehingga dibuatkan sebagai penambahan ke arah laut saya kira mungkin itu jadi pegar ini sebagai reklamasi secara bertahap ya mungkin itu jawabannya saya kira mudah-mudahan bisa bermanfaat berikutnya dari ibu lulu marhayani kesuman beliau adalah tim teknis dari bumi cakrawala konsultan tanyanya adalah bagaimana cara menentukan tata letak pemasangan pegar baik sejajar pantai ataupun tegak lurus pantai baik terima kasih Pak lalu ini teman saya di waktu perjuangan di UGM ini yaitu Pak keberhasilan jadi efektif daripada pegar utama adalah layoutnya setelah tata letak tadi pemasang pegarnya jadi kunci daripada keberhasilan dari pegar adalah tata letak ini ada baik ada tata letak yang horizontal lateral ada tata letak yang vertikal nah tata letak horizontal berkaitan dengan jarak pegar dari pantai kemudian panjang strukturnya kemudian lebar celah nah kalau terlalu penting ke pantai tidak terjadi sedimentasi apalagi dipasang setelah gelombang pecah demikian juga bila dipasang terlalu jauh dari pantai nah intinya antara panjang struktur pegar dengan jarak dari pantai ini harus proporsional sedangkan tata letak vertikal berkaitan dengan elevasi struktur kemudian pertimbangan daripada tunggang pasang atau tidal ring juga tinggal gelombang dan sebagainya nah ini pertimbangan ini menentukan pengalaman keberhasilan daripada pegar jadi tata letak horizontal panjang kemudian jarak di pantai kemudian lebar lebar celah nah tergantung dari kondisi pantai sendiri jadi tentu saja data atau cross section daripada pantai itu harus benar-benar dipahami dan karakteristik dari pantai dan global demikian mungkin itulah yang dapat saya sampaikan jawaban mengenai efektivitas dipegar itu tergantung dari tata letak utama ya lanjut lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Meliana Ayu Permatasari dia beliau adalah pemahasiswa dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran pertanyaannya adalah terkait upaya untuk merestorasi pantai terdampak erosi terdampak tiga cara yaitu pegar pegatif dan hybrid engineering yang akan saya tanyakan adalah bagaimana langkah kita dalam menentukan cara agar penerapan sebagai upaya restorasi terdampak erosi dengan jenis substrat dan keadaan pantai yang seperti apa yang dapat kita pertimbangkan dalam memilih cara paling tepat dalam merestorasi pantai terdampak erosi ya terima kasih Ibu Meliana struktur pegar pegatif dan hybrid engineering yang terbuat dari bahan alternatif seperti karung geoteksi geobrad bambu atau pipis sepresi memang diperuntukkan bagi pantai pantai berlumbur lah dengan kondisi gelombang yang relatif tenal dan kedalaman pantainya kurang dari dua meter nah teknologi ini bisa dikatakan sebagai teknologi tepat guna yaitu menggunakan matelah setempat ini yang namanya matelah alternatif yang ini maksudnya supaya bisa terjangkau oleh masyarakat pesisir tentu saja perencanaan dan pelaksananya harus mengacu kepada pedoman atau manual dari teknologi tersebut mungkin itu intinya dari jadi untuk efektivitasnya ya jadi ini low cost ini lah untuk diperuntukkan bagi pantai dengan kondisi gelombang yang rendah kemudian pantai berempur dan tingkat kepentingannya mungkin rendah karena mungkin ini tidak dianggap bukan prioritas biasanya dimiliki oleh masyarakat pesisir yang mungkin menunggu bantuan pemerintah mungkin tidak pernah jadi prioritas makanya diharapkan masyarakat bisa menengani tanpa menunggu bantuan dari pemerintah itu mungkin ini low cost ini ditujukan buat masyarakat supaya bisa mampu menenganinya secara mandiri mungkin intinya demikian Pak pertanyaan berikutnya dari Bapak Raymondus Situmorang B.O. adalah mahasiswa di Universitas Pertahanan pertanyaannya adalah seperti yang kita ketahui bahwa ancaman kedaulutan yang diakibatkan oleh rakyat luar akibat bencana abrasi yang berpotensi menghadirkan konflik secara internasional dalam penentuan batas teritorial mengingat Indonesia berbatasan dengan 10 negara di kawasan perairan laut yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana upaya mitigasi bencana abrasi yang telah dilakukan di pulau-pulau terluar Indonesia sebagai contoh pulau Bengkalis terima kasih terima kasih Pak Raymondus Tumorang memang benar Pak ini pantai peta keluar yang berhadapan dengan luar negeri seperti di Bengkalis ini emang demikian mungkin kalau kita tinjau dari pedoman penilaian kerusakan pantai dan prioritas penekanannya pantai tadi Bekalis mungkin ya meskipun di sini ada pantai berpasir atau pantai berumpur tapi meskipun di sana ada pantai berumpur tetap menjadi prioritas karena dari sekalak kepentingannya adalah kepentingan negara yang harus diamankan nah dari tambah satu koopisi tingkat kepentingan adalah 1,75 jadi dengan tingkat kerusakan yang tinggi akan mendapatkan prioritas penanganan yang harus didahulkan nah ini barangkali mungkin tahun ini dari Bengkalis ada semacam SID tahun ini bulan lalu ada semacam pembahasan laporan pendahuluan nah itu adalah beberapa rupat dan sebagainya itu harus ditangani karena menyangkut keamanan nasional nah itu tentu saja harus dibuatkan apa dirincanakan didesain teknologi pengamanan pantai yang lebih stabil nah mengenali metodenya ya tentu saja diserahkan pada cuma kita merokumentasikan untuk bagaimana merestorasi pantai yang dengan kerusakan pantai yang parah tersebut antara lain bagaimana dengan ini sistem yang kalau repitman tembok laut hanya untuk memetahkan yang ada tapi bagaimana mengembalikannya pantai yang telah hilang itu atau lain ya sistem pegar ini yang bisa diterapkan absorber quarter tapi dengan sistem low crash ya itu bisa dengan dengan metode ini bisa mengembalikan tapi dengan syarat tentu pelaksananya mengacu pada pedoman yang telah yang lebih stabil sekirah-kirah demikian Pak ya jadi inilah prioritas yang harus didahulukan karena menyangkut keamanan dan kematian nasional untuk pantai-pantai seperti Bengkalis itu makian Pak pertanyaan berikutnya dari Tanika Febriansa Sudraja mahasiswa dari Politeknik KP Kelautan Perikanan mungkin ya pertanyaannya adalah faktor apakah yang membuat cepatnya pertumbuhan garis pantai baru ya terima kasih ini ini Mbak Tanika nah ini kembali lagi pengulangan ya hampir pertama pertanyaannya jadi tata letak pemasangan lah yang itu merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan garis pantai baru dan terus saja terdebatnya sumber pasokan sedimen baik dari lepas pantai yaitu tegak kurus pantai maupun dari arus misur pantai nah ini faktor-faktor itulah kemudian jenis struktur apa jenis materi yang digunakan apakah ini pantai berlumpur atau berpasir nah ini tergantung dari kalau mau menggunakan laukos ini ya peruntukannya dengan material yang seperti Atan Tarif tadi tapi tetap adalah faktor keberhasilan adalah tata letak yang mengacu ke pedoman pegar yang adalah kita sesuni itu akhirnya gitu Pak mungkin jawabannya berikutnya dari Bapak Ilham Marasa Besi dosen dari Universitas Muhammadiyah Sorong pertanyaannya adalah dari sekian banyak bangunan rekayasa pelindung pantai yang dijelaskan menurut Bapak yang paling efektif dan hemat namun bisa bertahan lama itu yang mana prof umumnya jika biaya besar bangunannya kokoh tapi relatif jaraknya pendek namun jika biaya kecil bangunan sedekanan namun lebih panjang apakah hal ini berkorelasi positif atau ada alternatif bahan baku lain pembuatan bangunan perlindung pantai itu apakah disesuaikan dengan topografi dasar perairan atau bisa dimana saja terima kasih terima kasih Bapak Ilham Marasabesi dari Universitas Muhammadiyah Sorong ya ketersediaan biaya dan bahan menentukan berapa panjang bangunan yang akan dipasang dan jenis bangunan pantai apa yang akan dikeratkan material seperti geoteksi bambu atau pipa besi adalah material alternatif bila batu alam atau material yang lebih tanah lama seperti konkret atau bat beton tidak tersedia di lokasi untuk menencanakan bangunan penghidupan pantai khususnya pegar sama seperti perencana bangunan pengaman pantai lainnya yang harus memiliki data sebagai berikut data pasang turut muka air terendah muka air terlalu dan muka air tertinggi kemudian data topografi dan opil pantai kemudian data batimetri kedalaman perairan pantai kemudian kemudian pantainya berapa data kecepatan arus data gelombang tinggi gelombang signifikan dan perjudannya kemudian sandinian pantai jenis dan sukuran butiran kemudian yang penting juga harus dipertimbangkan adalah geoteknik pasir dan sudut geser di internet tanah kemudian material pengisi apakah tersedia di lokasi tersebut atau tidak nah ini berat jenis ukuran butiran dan generasinya harus punya data yang lengkapnya nah ini barangkali tetap aja untuk perencanaan sudut bangun pantai meskipun gunakan yang apa struktur pegang ini harus menggatuh ke serat-serat yang harus dipertimbangkan nah barangkali itu Pak ada yang lebih pertanyaan berikutnya dari Mas Bagus Paramanandana kayaknya ini kolega saya di Royal House Conning Prof Engineer Technique pertanyaannya adalah apakah ada karakteristik pantai atau hidrodinamika tertentu untuk aplikasi bangunan pantai berbiaya murah ini Pak Gap Bangunan pantai berbiaya murah memang disiapkan untuk kondisi pantai dengan tinggi lombang yang yang relatif kecil kurang dari 2 meter kedalaman air yang relatif dangkal dan pantai berumpul lebih khusus untuk penanganan dari pantai yang tidak menjadi prioritas penanganan dari pemerintah teknologi tepat ini diperuntukkan bagi masyarakat supaya mampu menangani secara mandiri tanpa menunggu bantuan dari pemerintah mungkin ini adalah pertanyaannya ambil mirip-mirip ya Pak jadi ya itulah mungkin jawabannya terhadap pertanyaan dari Bapak Bagus Paramanandana nah ini berapa ya nah untuk berhasilannya ya kita harus mengacu atau mengikuti pedoman-pedoman yang telah disiapkan itu kalau tanpa itu mungkin hanya ya harus berikut konsepnya konsep pegar itu dengan salah satu batas yang harus dipenuhi akhirnya ada pikir Pak pertanyaan berikutnya dari Ibu Wakidatik Nurfaida dosen dari UGM pertanyaannya adalah yang pertama untuk SCCS ini low cost ini baik pegar pediatif maupun hybrid apakah diperlukan mentalan khusus untuk menjaga lifetimenya apabila ada seperti apa kemudian pertanyaan kedua selain menangkap sedimen dan menambah garis pantai seperti apa keuntungan SCCS secara alami dan apa kekurangan SCCS baik dari ketiga jenis SCCS pantai berpasir maupun pada berumbur dari ketiganya dari antara pegar gitu itu pegar yaitu kemudian apa pegatif dan HE ini yang lebih optimal mungkin optimum tapi mungkin ini lebih agak mahal dibanding yang dua lainnya tapi ini lebih tahan lama lebih tahan lama kemudian pelaksanaan lebih cepat pengalaman kami di lapangan kita menggunakan pegar rangka bambu jauh bergerangka bambu itu di pantai berlubur kita harus mengendatangkan pasir dari luar jadi pelaksananya karena geobank karung geotechil yang kecil harus dimasukkan secara manual beda dengan geotube itu kita dengan ketersediaan pasir di situ jadi tinggal memompak langsung masukkan mungkin dalam satu hari kita bisa beberapa geotube sudah bisa dilaksanakan sedangkan pada pengalaman di timbus loko pegar geobank gerangka bambu itu memerlukan sekitar dua bulan pelaksanaannya mulai agustus selesai november akhir karena pengangkutan pasir kemudian memasukkan secara manual nah itu memang secara secara ekonomi itu mungkin lebih murah tapi pelaksana lama itu lebih optimal yang menggunakan pegar geotube apalagi misalnya saya berharap dari pendor itu ada semacam bagaimana bisa menggunakan lumpur ya harus ada pengerasnya mungkin semacam mortar lah gitu ya kita harapkan pendor menyediakan teknologi untuk pencampur supaya isian dari pagi geotube itu dari lumpur setempat tidak mendatangkan pasir dari luar nah itu yang menyebabkan teknologi pegar geotube ini lebih murah nah pertanyaan lainnya barang oke pertanyaan berikutnya dari Bapak Eko Budi Santoso beliau adalah dari bukan dari apa tadi pertanyaan dari Bu Lurfaida iya itu tadi apa ya oh yang pertanyaan keduanya Pak iya oh belum selesai oke pertanyaan keduanya adalah selain menangkap sedimen dan menambah garis pantai seperti apa keuntungan SCCS secara alami dan apa kekurangan SCCS nah keuntungan SCCS secara ekonomi lebih murah dan bisa didirukan dengan peran akrib masyarakat dan tentu saja cakupan pandangannya bisa lebih panjang strukturnya nah kekurangannya ya itu tidak tahan lama namun demikian meski struktur SCCS sudah membusuk namun sedimen yang telah terbentuk bisa berperan sebagai pelindung pantai alami terlebih bila bindunan sedimen tersebut sudah ditumbuhi mangrove nah mangrove muda ini yang akarnya mulai mampu mengikat sedimen nah barangkali ini keuntungan demikian jadi bagi sebagai berperan sebagai pelindung sementara untuk pertumbuhan mangrove muda itu biasanya di pantura juga masyarakat rame-rame menumbuh menanam mangrove begitu musim barat timbul di dalam habis ternama mangrove yang kita sama-sama bangun tanam itu namun dengan struktur yang murah ini bisa sebagai pelindung sementara sebelum mangrove muda cukup tahan terhadap gelombang itu mungkin ini salah satu yaitu alternatif struktur yang murah yang bisa ditangani oleh masyarakat pesisir itu untuk bisa berperan sebagai pelindung sementara seperti yang terjadi di demak dan sebagainya nah dilanjut ya Pak sekitar berkir Pak pertanyaan berikutnya dari Bapak Ego Budi Santoso dia adalah kapus riset di IPDN dan sekretaris Ingkatan Ahli Perencanaan Jawa Barat instansinya IPDN dan IAP Jawa Barat pertanyaannya dari banyak LCCS bila dioptimumkan antara biaya dan last time pilihan LCCS mana yang terbaik yang sebaiknya diambil atau yang paling optimum oh iya tadi mungkin jawabannya tadi ke yang Ibu Wahidati ini sebenarnya ini tadi oh yang tadi itu ya iya dari ketiga jenis LCCS itu yang paling optimum ini pegar Geotube pecah gelombang ambang rendah dari ke Geotube memanjang atau Geotube namun untuk lebih tahan lama lagi Geotube ini seperti saya katakan sebelumnya ini paling dua tahun ya tapi harus bebas dari makulal masuk perahu atau bebas dari pandalisme karena pengalaman kami di pebuahan Bali itu adanya pandalisme karena dipakai tampat perahu hanya robek itu dalam tahun kedua ketiga itu kepes dan hilang kepes dan pacetnya itu lama-lama Geotube-nya hilang nah itu jadi cara utama untuk mempertahan memperkuat atau lifetime-nya supaya ditahan lama dan bebas dari gangguan atau benturan yaitu harus di-cover dengan armor batu baik itu batu atau armor blok beton tetrapon atau ejek yang disesuaikan dengan kondisi gelombang jadi masalahnya ini tentu saja cost-nya lebih lebih tinggi tapi lifetime-nya dan efektif lebih bagus jadi pilih itu untuk pendanganan yang lebih tahan lama ya perlu dibandingkan dengan jadi Geotube ini sebagai lapisan inti saja nah itu barangkali satu kesimpulan kami dalam menggunakan karung geoteksil atau Geotube ini ya harus ada di-cover baik yang untuk repitment yang untuk di ya tetap aja repitment yang gunakan GeoB-GeoB itu atau shoprock itu ya harus di-cover dengan armor di bagian luarnya itu syarat mutlak dari kami hasil penelitian dan pengembangan jadi Geotube ini harus di-cover dengan armor di bagian luarnya sekiranya bagian Pak kepertanyaan berikutnya dari Bapak Arief Kausa Setiawan beliau adalah fungsional perencana muda dari Bapak Provinsi Banten pertanyaannya apakah reklamasi pantai termasuk yang direkomendasikan untuk konservasi pantai Ya baik terima kasih Pak Pak Arief memang dari segi ilmiah ya teknik kepantean reklamasi menurutkan salah satu upaya pengolahan dari pantai yang mampu meningkatkan fungsi pantai yang sebelumnya jadi tempat tempat nelayan tempat apa berteduh dan sebagainya nah jadi fungsinya meningkat jadi permukiman pernikahan perusahaan dan sebagainya nah ini dari segi teknik pantai di luar masalah-masalah sosial yang mungkin ditimbulkannya reklamasi termasuk yang direkomendasikan jadi mungkin kita contoh hancol sebelumnya kan tempat buang bayi setelah direklamasi itu meningkat fungsinya tempat perusahaan perniagaan dan sebagainya ini adalah salah mungkin secara teknik pantai ini bukan termasuk yang direkomendasikan jadi peningkatan fungsi daripada pantai itu sendiri salah satunya adalah melalui reklamasi mungkin itu yang intinya secara teknis kita setuju reklamasi di luar efek-efek sosial yang ditimbulkannya itu di luar itu kita tidak jadi secara teknis kita merekomendasikan reklamasi sebagai upaya peningkatan pengelolaan darah pantai demikian Pak untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Khoiro Pak Tonan beliau adalah dosen di UNHAS ini kolega Pak Dede terima kasih Pak Dr. Hayrul Potonan ini teman masa perjuangan di Jogia ini meskipun saya dari ULFAR tapi saya dianggap mahasiswa UGM mukim kita difasilitasi sebagai mahasiswa UGM disana kita tidak 3 tahun disana Pak terima kasih ini pertanyaan yang menarik ini runtuhan dari seawall atau repitment nah ini umum terjadi di lapangan nah ini biasanya banyak ditubungkan di lapangan terutama disebabkan oleh perencanaan baik perencanaan maupun perlaksanaan mungkin diperencanaan juga sudah diperhitungkan apa yang namanya lowest water spring itu yang 19 tahunan lah itu ya mungkin diperencanaan diperhitungkan tapi diperlaksanaannya barangkali menyangkut polymer kan nah polymer jadi ya perlaksanaannya mungkin ada sesuatu yang dikurangi gitu sehingga pada saat low water spring yang 19 yang terduk ulang itu ini kan menggantung lama-lama kan dihantam gelombang terjadilah gerusannya akhirnya menggantung ini seperti contoh terjadi di Bali Selatan menggunakan apa yang namanya bus beton bergelimpangan itu nah ini barangkali mungkin juga diperencanaan dilaksanaan diperencanaan tidak dilaksana karena tidak memasukkan peridak ulang yang 19 tahunan itu ada dua kemungkinan ya itu biasanya terjadi nah ini seperti di ini di dekat di dekat tanah lot ini ya ini 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 pada saat air surut yang 19 tahunan tergerus airnya menggantung akhirnya lobong semuanya ini juga seperti yang di 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 pantai anjar ini ini bergelimpangan juga nah ini salah satu contoh bagaimana perencanaan memasukkan legal LWS low water springnya gitu jadi fondasinya harus masuk ke dalam dengan masuk ke dalam itu kan volume dengan menguari volume itu banyak ada yang bisa disesipkan itu nah itu berangkali ini jawaban dari Pak untuk Pak Hairul ini kondisi ini banyak terjadi ini ada tuntuhan karena baik daripada perencanaan maupun pada pelaksanaannya nah untuk pertanyaan kedua konstruksi pegar dari bahan geotube baik open non-open maupun komposit adalah suku yang efektif untuk merestaurasi pantai material geoteksi harus bebas dari pengaruh benturan dan padelisme sebaiknya material geotube supaya dijadikan sebagai core nanti ini kembali jawabannya tercanya berulang-ulang ya jadi nah inilah pengemanfaat penggunaan geoteksi mungkin di PU masih dianggap sebagai temporal resolution untuk darurat nah untuk merespon ini kita dari untuk bagaimana kita membuat mengembangkan pegar ini menggunakan geotube karena dianggap sebagai murah nah sampai sekarang kami berharap ada pegar yang terbuat dari kubus beton atau tetrapot atau ejek itu ya nah sampai saat ini belum ada mungkin PUPL bisa mungkin ada suatu percontohan sehingga teknologi pegar ini bisa diterapkan dimanapun terutama untuk memper panjang lifetime dari panstruktur ini karena terbuki dengan melalui material pegar ini bisa memulihkan kembali erosipatnya yang parah nah yang jadi masalah adalah tergantung daripada materi yang digunakan nah Permen PU nomor 99 atau M10 pedoman pelaksanaan korupsi bangunan pantai dan kosta eding menuar penurunan struktur juga menjadi perhatian di beberapa lokasi terjadi statement yang mengurangi efek kita sebagai pegar malah di beberapa lokasi terjadi ambles dan berubah menjadi subbed di kota nah kalau ada penurunan ini dari pengalaman mungkin di ujung negoro ya batang itu ambles itu lumayan panjang itu karena masalahnya pada pas pelaksanaannya mungkin ini ya ada disorotan kami bahwa pemasangannya itu mungkin timing waktunya musim pada saat akhir biasanya proyek keluar pada akhir tahun anggarannya seperti pantai utara jawa ini pada musim angin timur itu jadi sedimentasi ya nah kita melaksanakan pemasangan geot pada saat akhir musim timur jadi diket diletakkan di atas di atas akhirasi sedimen nah begitu musim berganti itu musim air barat nanti karena letakannya di atas sedimen nah sedimen yang tadi undang-undang mulai tergerus karena arah sedimen dari barat ke timur terkikis akhirnya struktur itu ikut ikut turun nah itu barangkali salah satu analisa kami jadi penentuan waktu juga menentukan jadi pada juga secara teknis juga harus dilakukan semacam galian jangan ditaruh dipasang di atas sedimen yang tidak stabil nah itu barangkali timing penentuan lokasi itu penting dipertimbangkan sehingga tidak terjadi penurunan struktur ini terjadi tidak hanya di di batang kerawang juga sama demikian jadi setelah berapa lama turun itu malah mungkin fungsinya jadi mungkin lebih jadi jadi redamannya berkurang jadi tidak menyebabkan gelombang pecah nah tidak nah itu barangkali efek daripada pemasangan yang sifatnya musim kemudian nah ini yang sangat menarik untuk penjalan ketiga adalah menarik untuk dikaji perlu penelitian lebih lanjut berharap ada generasi penerus yang mau mengkaji lebih dalam piling up atau penumpukan masa air di belakang pegang merupakan feeder penduknya arus putar dan arus seret atau dikaren nah parangkali berpengaruh terhadap penentuan lebar celah yang efektif kajian di UGM 5 tahun yang lalu baru berdekatan secara grafik dengan nomogram ya jadi kombinasi antara lebar celah hydering tinggi gelombang nah itu menghasilkan suatu lebar celah yang optimal namun pas pelaksanaan waktu kita terapkan di lapangan di tubuh seloko jadi ternyata lebih terlalu lebar sehingga redaman dari struktur itu kurang banyak gelombang masuk lebar celah nah akhirnya pada dekatan empiris kami merekomendasikan lebar celah antara 0,1 dan sampai 0,15 dari panjang struktur jadi misalnya panjang strukturnya 100 meter itu antara 10 atau 15 meter jangan terlalu terlalu lebar sebab mungkin kita lihat di Tegal itu ada struktur yang terlalu lebar sekali mungkin 2 kali 100 meter 200 meter itu gelombangnya masuk semua kebetulan yang di Tegal itu posisi strukturnya setelah pecah gelombang jadi tidak berpenggir sama sekali itu melalui hasil pengamatan kami monitoring di beberapa lokasi melaksanakan dalam hal ini waktu melaksanakan monitoring sabuk pantai dari KKP ini ada beberapa mungkin dimasukkan juga buat pengembangan perbaikan dari struktur ini nah itu barangkali Pak Hairul bisa mudah bisa bisa puas lah dipuas-puasin aja ya Pak ya nah ini salah satu ini ya yang ditibul seloko Pak ini Pegar ini 4x50 ini kerjasama dengan PKPT ini terlalu kita berdasarkan nomogram itu kita pakai yang sekitar ini 15 meter terlalu panjang terlalu lebar padahal strukturnya 50 kalau 50 mungkin ya antara 5 sampai 10 meter lah disini ini terlalu kita pasang lebar 15 meter sehingga kita dikurangi di persempit lah oke Pak itu mungkin yang terakhir ya yang terakhir dari Bapak Deskarlo Warabani pertanyaannya adalah eh beliau dari dosen dari Universitas Papua pertanyaannya pertanyaannya adalah di mana kuari ada namanya pulau raimuti yang proses pengikisan pantainya cukup cepat menurut informasi yang kami peroleh hal ini dipengaruhi oleh pola arusnya yang berputar mengelilingi pulau selain itu salimitasnya yang tinggi sehingga susah untuk melakukan revegetasi mangrove oleh karena itu yang menjadi pertanyaan kami kira-kira metode apa yang baik guna menahan laju erosi tersebut terima kasih baik Pak Deskarlo Deskarlo Warabani menarik sekali fenomena yang terjadi di pulau raimuti apakah arus putar yang dibangkitkan oleh gelombang secah saat menuju pulau atau pengaruh aliran selat diantara dua pulau nah ini barangkali fenomena yang menarik nah ini fenomena arus putar ini juga timbul dengan pada saat konfliktif tegar itu terjadi di belakang di belakang seluruh setelah gelombang pecah nah inilah arus putar ini sangat berbampat ini bisa melemahkan arus angkutan pasir sejarah pantai sehingga yang melemahkan yang mengendap juga arus putar ini semacam bisa mengendapkan karena arahnya saling berlawanan melemahkan sehingga arus yang dibawa overtopping gelombang ini terjadi turbulensi sehingga arah arus putar ini akan melemahkan juga arus yang berasal dari pecahnya gelombang atau offshore-onshore sehingga yang dorong terdini sedimentasi nah kalau fenomena ini bisa dikombinasi diinsertikan dengan pegar dengan memasang pegar kalau kebaiknya itu bisa dicoba pegar mungkin satu segmen demikian juga misalnya ada perlu kajian yang lebih lanjut dengan pemasang IDCP untuk mengetahui profil arus di setiap kedalamannya nah arus putar ini yang kita harapkan ini dari pegar yang tumbuh bangkit akibat pecahnya gelombang nah ini apakah ini akibat pecah gelombang atau akibat arus antara mungkin seperti yang di Labuan Bajo ada ya arus putar sedimentasi di di tengah gitu nah itu barangkali itu salah satu contoh di pulau Rayemuti dengan di pulau apa di Labuan Bajo itu sedimennya mengumpul betulan sedimennya pasti putih sebuah sekali nah ini mungkin ini perlu kajian yang mungkin bisa mengembalikan apa erosi di pulau Rayemuti itu jadi mungkin dicoba aja padahal pegar ini adalah struktur yang bisa memutarkan saya memutarkan ini saya memahkan sedimen jadi mendorong perjadian sedimen tadi jadi nanti mudah-mudahan bisa memulihkan erosi yang terjadi di pulau Rayemuti mungkin itulah yang dapat saya sampaikan terima kasih terima kasih banyak Prof Dede sudah 23 pertanyaan sisa Prof yang tertuju ke Prof Dede kami dari Panitia Webinar terima kasih banyak juga Prof Dede telah berkenan meruangkan waktunya ketengah kesibukan itu tulisan aja mungkin kalau kalimatnya agak kurang ini bagus cuma di edit aja lah terima kasih banyak mungkin sekian Prof Dede dari kami nanti kami akan proses video ini mungkin ada sedikit yang perlu kami edit atau perbaiki nanti kami akan kirim juga ke Prof Dede sebelum di-upload baik terima kasih mudah-mudahan bermanfaat selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam di-upload 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 Terima kasih.